Hamba itu namanya Anies Baswedan Dia akan panggil Malaikat Jibril Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan Gak yang heboh, katanya kampanye Anies Baswedan membawa nama Malaikat Jibril Ah, yang benar, coba kita kasih Imam Hadi, siapa Imam Hadi? Profesor Doktor Anies Baswedan, itu Imam Hadi Guys, aku tanya Siapa yang udah kasih mic orang tua itu? Ngaburan ya pak, videonya tak setic Soalnya, nyong disit pas pelajaran agama ya Sengerti nih nyongki ya Malaikat Jibril gue menyampaikan wahyu Nah gek, sejak kapan Malaikat Jibril Menyampaikan suara pemilu Hamba itu namanya Anies Baswedan Amin Dia akan panggil Malaikat Jibril Wahai Jibril Aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan Baru tau guys, di kampanye nyapa Solon 01 Sekarang Malaikat Jibril itu Tugasnya itu bukan menyampaikan wahyu kepada para rosul ya Tapi sekarang menjadi buzzer atau tim sesnya Tim kampanyenya Anies Baswedan Halo pak, salam pak Aku nak Bertanya pak Lu itu agama apa sih pak? Kok bawa-bawa nama agama sih pak? Nama-nama Nabi ku Dan juga Malaikat ku Lu itu Demi Meminta suara rakyat Lu menjelek-jelekkan nama agama Aduh pak Hamba itu namanya Anies Baswedan Dia akan panggil Malaikat Jibril Wahai Jibril Aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan Baik sahabat sekalian Jumpa lagi bersama saya di channel ini Dimana pada kesempatan video kali ini Saya akan mereaksi beberapa buah video Terkait dengan Kampanye dari Paslon 01 Yakni Anies Baswedan dan Cak Imin Pada kesempatan kampanye tersebut Salah seorang Tim dari Anies Baswedan dan juga Cak Imin Atau dari Pasangan Amin Berorasi dan mengatakan bahwa Malaikat Jibril Akan turun dan membantu Melalui hambanya yakni Hambanya itu adalah Pak Anies Baswedan Dan bukan baru kali ini Tim pemenangan dari Pasangan Amin ini juga Sudah seringkali Mengait-ngaitkan dengan Agama Atau isu Politik identitas Dalam berkampanye Ataupun bertatap muka dengan warga Dan oleh karena itu Pernyataan dari Salah seorang Anggota tim pemenangan Amin dan juga Cak Imin Anies juga Cak Imin ini Mendapatkan sorotan dan juga Reaksi atau respon Atau tanggapan dari para netizen Terkait pernyataan yang Ia lontarkan tersebut Dan tentunya Dalam video ini Kita akan Lihat dan saksikan Bagaimana Begitu Antusiasnya Masyarakat atau warga net Memberikan komentar Atas Kampanye yang dilakukan oleh Salah seorang Anggota tim Pemenangan Anies ini Dan juga Dalam video ini Kita juga akan mendengarkan Bagaimana Klarifikasi dari Anggota Atau tim pemenangan Anies ini Yang berorasi pada waktu itu Dia memberikan Klarifikasi Bahwa ia tidak pernah Membayangkan Sesungguhnya Pernyataan Statement yang ia keluarkan Saat orasi tersebut Menjadi viral Di media sosial Dan juga Pada kesempatan video kali ini Tidak hanya Respon Atau tanggapan Dari para netizen Yang ditampilkan Tetapi juga Ada Netizen yang Dengan kreatifitasnya Memperodikan Apa yang Atau isi Daripada Orasi Dari salah seorang Tim pemenangan Anies tersebut Untuk itu Sebelum kita masuk ke videonya Terlebih dahulu Kepada para sahabat sekalian Yang mungkin Belum sempat memberikan Dukungan untuk channel ini Mohon dukungannya Dengan menekan tombol Subscribe Dan membunyikan Tanda loncengnya Agar Setiap video baru Yang kami upload di channel ini Saudara sekalian bisa mendapatkan Notifikasinya Dan Langsung saja kita masuk ke videonya Bagaimana kita saksikan Cuplikan Dari salah seorang Anggota Pemenangan Pemenangan Atau juga tanggap Dari para warganet Baik itu dengan komentarnya Ataupun juga dengan Parodi-parodi Yang mereka lakukan Baik Kita langsung saja ke videonya Hamba itu namanya Anis Baswedan Seluruh mahluk di langit Seluruh mahluk di langit Seluruh mahluk di bumi Cintailah Anis Baswedan Maka insya Allah Makhluk di langit Dan mahluk di bumi Semuanya akan Mencintai Anis Baswedan Dan mendoakan Pada 14 Februari Insya Allah Anis Baswedan Presiden Republik Indonesia Baik sahabat sekalian Itulah cuplikan dari Isi orasi Salah seorang Anggota Tim pemenangan Anis Imin Dimana Ia mengaitkan Pernyataannya dengan Isi dari Al-Quran Yang coba Ia sampaikan tadi Seolah-olah bahwa Anis itu adalah Hamba Allah Dan juga Ditunjuklah Atau diutuslah Mereka Jibril Untuk memerintahkan Semua mahluk di langit Maupun di bumi Untuk mencintai Anis Baswedan Dan Pernyataan-pernyataan Menurut begini Bukan baru kali ini Bahkan Anis Seringkali melakukan Orasi Ataupun juga Berkampanye Di dalam masjid Sekalipun Peraturan tidak memperbolehkan Tetapi sudah seringkali Beliau tampil Dan juga Membawakan Pernyataan-pernyataan Bersifat kampanye Di berbagai tempat Di masjid Dan tidak tanggung-tanggung Mereka seringkali Menggunakan Ayat-ayat suci Untuk Berorasi Atau Berkampanye Baik Selanjutnya Kita Dengarkan komentar Dari seorang Netizen Terkait Pernyataan Tim Dari Pasangan Amin ini Mari kita dengarkan Penyampaiannya Di video berikut ini Viral Di media sosial Tim SES 01 Yang seorang Anggota DPR Jawa Barat Sebut-sebut Malekat Jibril Ngapain cok Bobo Malekat Jibril Gitu loh Dulu Anis juga sempat viral Disebut-sebut Seorang Imam Mahdi Beberapa minggu terakhir Cak Emin bilang Kalau gak pilih Amin Bukan NU Ya Gak usah terlalu Politik identitas Banget lah Gitu loh Jangan terlalu ketara banget Gue juga gak ada masalah nih Sama apaan nih Sebenernya Cak Emin Cuman ya Tim SES-Tim SESnya ini Terlalu menggelora Banget Gitu loh Soal Soal Agama lah Bobo Malekat Jibril lah Secara pendapat kalian Hamba itu Hamba itu namanya Anis Baswedan Dia akan panggil Manakas Jibril Wahai Jibril Aku mencintai hambaku Yang insya Allah Namanya Anis Baswedan Kabarkan kepada seluruh Umatku Seluruh Makhlukku Bahwa aku mencintai Anis Baswedan Maka Jibril akan mengatakan Kepada seluruh Makhluk di langit Seluruh Makhluk di bumi Cintailah Anis Baswedan Maka insya Allah Makhluk di langit Dan makhluk di bumi Semuanya akan Mencintai Anis Baswedan Dan mendoakan Pada 14 Februari Insya Allah Anis Baswedan Persidiknya Pemilik Indonesia Siap berkasi Memenangkan Baik itulah Cuplikan videonya Dan juga komentar Dari salah seorang Warganet Bahwa sudah seringkali Pasangan Amin ini Melakukan kampanye Dengan Ya politik Melakukan politik identitas Tentunya Seperti sebelumnya Bahwa Anis disebut Imam Mahdi Mendapatkan dompet Dari surga Kemudian Cak Imin juga Pernah berkomentar Seperti disampaikan tadi Yang tidak mendukung Amin Patut dipertanyakan Ke NUannya Lalu Terakhir ini Malaikat Jibril ya Sehingga Yang perlu diperhatikan Adalah memang Pasangan yang satu ini Atau pasangan Amin ini Memang sudah seringkali Menggunakan politik identitas Untuk kegiatan-kegiatan kampanye Ataupun dalam berorasi Baik kita lanjut ke video berikutnya Ada yang heboh Katanya Kampanye Anis Baswedan Membawa nama Malaikat Jibril Yang benar Coba Wahai Jibril Aku mencintai hambaku Yang insya Allah Namanya Anis Baswedan Wih Kabarkan kepada seluruh Umatku Seluruh Mahlukku Bahwa aku mencintai Anis Baswedan Anis Baswedan Maka Jibril akan mengatakan Kepada seluruh Mahluk di langit Seluruh Mahluk di bumi Cintailah Anis Baswedan Maka insya Allah Mahluk di langit Dan mahluk di bumi Semuanya akan Mencintai Anis Baswedan Dan mendoakan Pada 14 Februari Insya Allah Anis Baswedan Presiden Republik Indonesia Astagfirullahaladzim Pak Pak nyebut Pak nyebut Eling Pak Eling Istighfar Pak istighfar Kenapa kampanye Harus membawa Nama Malaikat Agama ya Apalagi Malaikat juga Di bawah Astagfirullahaladzim Pak Sebegitunya ya Pak Anis ini Ingin menang Sampai tim kampanyenya Membawa nama-nama malaikat Membawa nama malaikat Termasuk Nama malaikat di bawah Membawa nama Agama Dan kepercayaan tertentu Pak Ayolah Ini kan Mencari Atau mengejar Jabatan duniawi Ya sudah Kalau mengkampanyekan itu Ya tentang program Tentang visi misi Tentang Kepemimpinan Tentang toko Jangan bawa Nama-nama malaikat Apalagi Sampai membawa Nama-nama Tuhan Nama-nama agama Jangan Pak Ayolah Iya masyarakat Tau Kalau Calon bapak itu Pengen menang Pengen berkuasa Tapi jangan Sebegitunya Pak Ya Tolong Jangan bawa Nama-nama yang sakral-sakral itu Pak Sudah Jangan Menggiring masyarakat Ke hal-hal yang Bingung Saya bingung Bagaimana Masyarakat Menilai ini semua Miris Pak Miris Baik sahabat sekalian Selanjutnya mari kita dengarkan Apa komentar dari Orang yang berorasi Pada waktu itu Dengan membawa-bawa Nama Malaikat Jibril tersebut Kira-kira Komentarnya apa Setelah Orasinya ini Menjadi viral Di dunia maya Mari kita saksikan videonya Dan kita berharap Hamba itu namanya Anies Baswedan Dia akan panggil Malikat Jibril Bung bisa Datang-data Kayak video yang viral Kemarin itu Gimana Saya juga gak nyangka Kenapa viral Kampanye biasa Di Bekasi Ya saya bilang Kalau ingin Pak Anies menang Datanglah Paklas Februari Ke TPS Lalu saya cerita Ada sebuah kisah Bagaimana Ketika Allah mencintai Seorang hamba Dia akan panggil Malikat Jibril Dan saya berharap Hamba itu Namanya Anies Baswedan Maka Allah akan bilang Wahai Jibril Aku mencintai Anies Baswedan Cintai olehmu Kebarkan pada penduduk Langit dan bumi Maka insya Allah Penduduk langit dan bumi Akan mencintai Anies Baswedan Nah Kalau udah gitu Pak Anies menang Sebenarnya gitu Ya semuanya seperti itu Itu aja sebetulnya Yang disampaikan Tidak Dalam konteks Seperti yang komen ya Kalau kayaknya viral Karena komen Di komenin kayaknya gitu ya Ya mungkin karena durasi ya Jadi kepotong Sehingga Tidak terpahami dengan baik Jadi gak adalah Misalnya ada yang mengatakan Bawa-bawa apa Bawa Tuhan ya kan Kita berdoa ya Kita berdoa Supaya dimenangkan Kita meminta Isir Allah Subhanahu wa ta'ala Itu saya kira Gak ada masalah gitu ya Dan konteks cerita itu kan Cerita yang disampaikan Dalam hadisi Imam Hadi Siapa Imam Hadi Profesor Dr. Anies Rasib Baswedan Itu Imam Alim Guys Aku tanya Siapa yang udah kasih mic orang tua itu Siapa udah kasih mic Tanggung jawab kalian Ini lagi Ada lagi nih Hamba itu namanya Anies Baswedan Dia akan panggil Malakad Jibril Wahai Jibril Segala bawa-bawa Malakad Jibril Pak Malakad Jibril itu Menyampaikan wahyu Bukan menyampaikan surat pemilu Hamba itu namanya Anies Baswedan Dia akan panggil Malakad Jibril Aduh Pak Ini kampanye terlucu Di 2024 Kampanye terlucu Kemarin Si Ibu Kofifah Ida Parawang Menyamakan Prabowo Dan Gibran Seperti Sahabat Rasulullah Abu Bakar Sekarang datang lagi Ini satu orang nih Membawa-bawa nama Malaikat Jibril Di kampanye Anies Baswedan Apa hubungannya kampanye Sama Anies Baswedan Pak Hehehe Hubungannya Tok tobat Pak tobat Kalau malekat Jibril datang Bagaimana Manusia pasti ketakutan Belum saatnya Masih banyak dosa yang kita lakukan Makanya Pak Sudah sadar Masa malekat Jibril Dibawa-bawa Di kampanye Anies Baswedan Apa hubungannya Sama malekat Jibril Tentang datang Beneran malekat Jibril Ketakutan Hamba itu namanya Anies Baswedan Dia akan Parah Parah penggemarin Anies Parah gitu Ini adung Nekok gitu Aduh Teng suksesnya Anies Parah-parah Nekoknya Anies Baswedan Anies Baswedan Amba goblom Hehehe Parah Parah Rapa Bener Orang Masa Nalar Wiss Orang Menbuneng Nalar Wiss Parah Wiss Parah Rakan 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 Jibril Aku Mencintai Hamba Koyang Insya Rakan 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 Ada Ada yang Baru Kemarin Imam Mahdi Turun di Indonesia Bawa dompet Dikasih dompet Dari surga Sekarang Malaikat Jibril Segala Dibawa Astag Astagfirullah Ini sebenarnya pendukung Aku Maha Hayang Aduh Astagfirullah Mau ngementer Apa Itu Ya Sing Bener Pak Itu Sing Balik Itu Malaikat Maneh Kampanye Astagfirullah Astagfirullah Al-Azim Sudah cukup Imam Mahdi Nggak usah Bawa Malaikat Segala Kampanye Biasa Jangan pake Malaikat Wahai Malaikat Jibril Wahai Malaikat Idroil Cabut Ajalah Yang Teka Hartimah Skip Skip Namanya Anistaz Wedan Dia Akan Panggil Malaikat Jibril Ngaburan Ya Pak Videonya Tuk Stitch Soal Yang Disit Pas Pelajaran Agama Ya Sengerti Nenjem Malaikat Jibril Gue Menyampaikan Wahyu Sejak Kapan Malaikat Jibril Menyampaikan Suara Pemilu Anak Anak Baik Rika Ya Can Hamba Itu Namanya Anis Baswedan Dia Akan Panggil Malaikat Jibril Wahai Jibril Aku Mencintai Hamba Koyang Insya Namanya Anis Baswedan Kabarkan Kepada Seluruh Umanku Seluruh Mahlukku Bahwa Aku Mencintai Anis Baswedan Maka Jibril Akan Mengatakan Kepada Seluruh Makhluk Di Langit Seluruh Makhluk Di Bumi Cintailah Anis Baswedan Luar Maka Insya Allah Makhluk Di Langit Dan Makhluk Di Bumi Semuanya Akan Mencintai Anis Baswedan Dan Mendoakan Pada 14 Februari Insya Allah Anis Baswedan Presidikan Republik Indonesia Siap Bekasi Memenangkan Anis Baswedan 80% Siap Hamba Itu Namanya Anis Baswedan Dia Akan Panggil Malakad Jibril Wahai Jibril Aku Mencintai Hamba Koyang Insya Namanya Anis Baswedan Kaba Hamba Itu Namanya Anis Baswedan Dia Akan Kilo Ini Cocot Cocot Bu Sok Cocot Sopo Ini Anis Hamba Allah Kok Is Kampanye Malaikat Jibril Matam Picek Orang Malaikat Israel Dibut Nyawamu Karena Sanggup Kampanye Ini Jaluk Ajar Aku Kampanye Yang Beritikai Bagaimana Caranya Kampanye Itu Biar Didenger Orang Itu Enak Malaikat Jibril Biar Cocot Biar Biar Cocot Biar Cocot Biar 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 Pimpin Anis Ngeser Itu Yang Dukung Anis Dukung Anis Enak Jabang Bayi Jabang Bayi Mere Mudar Ngeri aku ngurungnya nyapok ngomonggong malekat jibril waw utak-utak bosok ya utak kambing rata-rata bangku sekolahan waw aku misoh-misoh ini kepepet karena kepepet itu ramungkin aku sampai ini padahal aku itu tunanitra juga bisa ngetni tapi non sewo aku pikir aku yang waras cok cok walaupun aku tidak aku itu tunanitra ngetni tapi ada kampanye itu ngomong malekat jibril utak-ngomong 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 tapi ada kampanye ini yang diperlukan yang diperlukan yang diperlukan yang diperlukan yang diperlukan aku mentolok ini kapan aku ketemu yang diperlukan ini yang diperlukan yang diperlukan ini Kok Malaikat Jibril, Malaikat Jibril cangg kemu Gelogok enjaran Dia akan panggil Malaikat Jibril Baru tahu guys di kampanye nya Paslon 01 Sekarang Malaikat Jibril itu tugasnya itu bukan menyampaikan wahyu kepada para rasul ya Tapi sekarang menjadi bazar atau tim sesnya tim kampanye nya Anies Baswedan Nah ini nanti mendengar kabar lagi mau memanggil Malaikat Israel ini Buat mencabut nyawanya Anies Baswedan sekalian aja Ini kampanye apa dodolan agama Bar Imam Mahdi sekarang Malaikat Jibril jadi tim ses Nah besok Malaikat Israel mencabut nyawanya wong-wong sing jualan agama Ini kampanye model model apa yang ini Hamba itu namanya Anies Baswedan Dia akan panggil Malaikat Jibril Wahai Jibril Aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan Kabarkan kepada seluruh umanku seluruh mahlukku bahwa aku mencintai Anies Baswedan Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh mahluk di langit seluruh mahluk di bumi Cintailah Anies Baswedan Ini Anies Baswedan Dia akan panggil Malaikat Jibril Wahai Jibril Aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan Halo pak salam pak Aku nak Bertanya pak Lu itu agama apa sih pak Kok mau bawa nama agama sih pak Nama-nama Nabi ku Dan juga Malaikat ku Lu itu Demi Minta suara rakyat Lu menjelek-jelekkan nama agama Aduh pak Apa sih pak Lu itu so asik So asik banget So asik banget Bukan kelewatan Kelewatan banget Sumpah Dengan lu kayak gitu Bagus lu Hah Pakai utus-utusan Dan ada yang juga pernah Ngomong Kalau Mas Anies itu Imam Mahdi Apa Sok tahu itu Kau itu sok tahu Kau itu Bener dulu Agama kau itu pak Serius aku Kalau nak tahu tentang agama Mending Belajar dulu lah Serius Banyak pondok Atau Ulama-ulama yang tahu tentang agama Kau rela Apa itu Sumpah Tidak tahu lagi Tidak ngerti lagi Aku kau Aku orang Palembang pak Tolong pak Terbangan aku di kampanye lu tuh Bisa gak pak Aku siap berduel Ngomong dengan bapak Lu itu norak Anjing Sumpah Perkataan kau itu Kayak bocil Bocil tau gak Bocil yang Biasa yang main Epe itu Kau itu gemuk Gendut Gak ada otak Anjing Maka Jibril akan mengatakan Kepada seluruh makhluk di langit Seluruh makhluk di bumi Cintailah Anis Baswedan Maka insyaallah Makhluk di langit Hamba itu namanya Anis Baswedan Dia akan panggil Malakat Jibril Wahai Jibril Aku mencintai hambaku Yang insyaallah namanya Anis Baswedan Kabarkan kepada seluruh Umatku Seluruh Makhlukku Bahwa aku mencintai Anis Baswedan Maka Jibril akan mengatakan Kepada seluruh makhluk di langit Seluruh makhluk di bumi Cintailah Anis Baswedan Maka insyaallah Makhluk di langit Dan makhluk di bumi Semuanya akan Mencintai Anis Baswedan Dan mendoakan pada 14.000 hari Insyaallah Anis Baswedan Presiden Republik Indonesia Siapa kasih memenangkan Anis Baswedan 80% Malaikat Jibril Diperintahkan oleh Allah Untuk memberitahu makhluk di langit Maupun di bumi Agar mendukung Imam Mahdi Menjadi Presiden Kata salah seorang pengikutnya Mungkin ada 4 arah Yang pernah dilakukan Adalah ritual Pemanggil Malaikat Jibril Wah kemarin Membawa nama Imam Mahdi Sekarang membawa nama Allah Dan Malaikat Jibril Yang datang pun Malaikat Israel Biasanya Jibril ditugaskan oleh Allah Menyampaikan wahyu Akan tetapi Baru kali ini Malaikat Jibril Mendapatkan job Menjadi tim ses Kelebihan luar biasa Yang dimiliki Imam Mahdi Sudah tidak terbendung lagi Kemampuan itu Sudah diakui Di alam manusia Maupun alam goib Bukan hanya elemen angin Dan elemen air saja Yang dikendalikan Bahkan Malaikat pun Tunduk terhadap Perintah-perintahnya Cair nih Kata Malaikat Ridwan Penjaga surga Kepada Jibril Tidak akan aku Transfer duitnya Kata Malaikat Mikail Membagi rezeki Malaikat Malik Penjaga neraka Yang mendengar perseteruan Itu pun Tidak mau ketinggalan Ia datang Sembari berteriak Masukkan saja Pendukungnya Kedalam neraka Malaikat Israel Dengan sigap cepat Tanggap turun ke bumi Untuk memusnahkan Pemimpin beserta Pendukungnya Yang sudah Kelewatan batas Tapi tiba-tiba Langit bergoyang Bumi bergempar Dan samudera bergoyang Dengan sempoyongan Para Malaikat Bahu-membahu Melihat bahwa Imam Mahdi Sedang mengeluarkan Kekuatan Dewo Rengku Gede Dewo I Rengkaku Kekuatan Penggoyang langit Penggempar daratan Dan penggelora Samudera Fenomena itu Terjadi selama Sebelas perseratus hari lamanya Bebuat dunia Dan seisinya berantakan Dan pengikutnya Pun mulai sadar Bahwa yang mereka Kagumi selama ini Bukan Imam Mahdi Yang sesungguhnya Tetapi gabungan genetik Dari antara Dajjal Fir'aun Sengkuni Dan juga Korun Kor Korun Kalau bilang kof Usahakan sampai Intil-intilnya Mencelat ya Apa itu Intil-intil? Intil-intil itu Daging kecil Berada di dalam Yang disentuh Rasanya geli Apa itu? Ini loh Ini kan di dalam mulut Baik mulut atas Maupun mulut bawah Pengikutnya pun Tidak lagi menemukan Jalan untuk Bertaubat Sehingga penyesalan Tiada guna Air mata Hanyalah sia-sia Mari beralih ke Kosong dua Yeh Ini hanyalah cerita fiksi Saja ya Jangan percaya Sama cerita ini Imam Mahdi ini Berbeda dengan Imam Mahdi yang Turun di akhir zaman ya Hamba itu namanya Anis Baswedan Anis Baswedan Dia akan panggil Malakad Jibril Wahai Jibril Aku mencintai Hambaku yang Insya Allah Namanya Anis Baswedan Kabarkan kepada Seluruh Umatku Seluruh Mahlukku Bahwa Aku mencintai Anis Baswedan Maka Jibril Akan mengatakan Kepada seluruh Mahluk di langit Seluruh Mahluk di bumi Cintailah Anis Baswedan Kekuatan Langit telah Dikerahkan Olehnya Mulai dari Imam Mahdi Open donasi Dompet dari Surga Hingga merekrut Malaikat Jibril Sebagai tim ses Yang saya takutkan Adalah Ketika nanti Jadi pemimpin Dia akan mengundang Malaikat Israfil Untuk merayakan Pelantikannya Dengan meniup Trompet Sangka Kala Sedangkan Malaikat Malik Menjaga neraka Bagian bakar-bakar Sati manusia Dari lawan Yang gagal Menjadi pemimpin Kalau sudah Kekuatan langit Dikerahkan Kekuatan militer Pun Angkat tangan Bang Tapi tidak Dengan kekuatan Banteng Mereka terus Menyerudup 30 ribu Surat suara Yang masih Tersegel rapi Bahkan Kekuatan Banteng Ini sudah Sampai Luar negeri Tapi ya Kekuatan Banteng Masih gagal Dan terbongkar Mereka pun Kualahan Melawan Kekuatan Langit Kekuatan Yang teramat Dahsyat Meskipun Cerita ini Adalah Cerita fiksi Namun Cukup Menarik Untuk Kita Simak Dan Selaah Bersama Sama Bagaimana Tidak Dari awal Dulu Kita Dikenalkan Dengan Teknologi Angin Alat Transportasi Kaki Manusia Juru Parkir Air Hingga Sekarang Kekuatan Langit Sepertinya Sebentar Lagi Akan Mengeluarkan Kekuatan Alam Barzah Yang Mana Akan Membangkitkan Raja Firaun Sebagai Raja Di Atas Raja Yang Mana Pembangkitan Roh Firaun Adalah Pembangkitan Roh Jahat Roh Jahat Adalah Roh Baik Yang Tersakiti Raja Firaun Pun Sakit Dan Minum Obat Tolak Imin Eh Maksudnya Tolak Angin Angin Tidak Punya KTP Eh Jangan Marah Marah Gitulah Diseruduk Banteng Kapok Kamu Eh Udah Udah Maaf Pak Mau Nanya Yang Bapak Sebut Hamba Itu Siapa Namanya Pak Kalau Boleh Tahu Hamba Itu Namanya Anies Baswedan Oh Bapak Anies Baswedan Tau Pak Nah Emang Bapak Anies Baswedan Itu Mau Ngapain Pak Dia Akan Panggil Malay Kajibril Mau Panggil Malay Kajibril Baru Tahu Aku Ya Kalau Manusia Itu Bisa Panggil Malaikat Malaikat Jibril Takutnya Salah Panggil Malaikat Lagi Yang dipanggil Malah Malaikat Bisroil Nah Terus Pak Tuhan Itu Berkata Apa Pak Setelah Pak Anies Baswedan Itu Mau Panggil Malaikat Jibril Wahai Jibril Aku Mencintai Hambaku Yang Insya Allah Namanya Anies Baswedan Bukan Tuhan Itu Mencintai Semua Hambanya Bukan Mencintai Pak Anies Baswedan Aja Terus Tuhan Berkata Apa Lagi Pak Kabarkan Kepada Seluruh Umat Ku Seluruh Makhluk Bahwa Aku Mencintai Anies Baswedan Oh Jadi Tuhan Berkata Seperti Itu Pak Terus Malaikat Jibril Itu Berkata Gimana Pak Jibril Akan Mengatakan Kepada Seluruh Makhluk Di Langit Seluruh Makhluk Di Bumi Cintailah Anies Baswedan Hamba Itu Namanya Anies Baswedan Dia Yang Keren Wahai Jibril Aku Mencintai Hambaku Yang Insya Namanya Anies Baswedan Kabarkan Kepada Seluruh Umanku Seluruh Makhluk Bahwa Aku Mencintai Anies Baswedan Maka Jibril Akan Mengatakan Kepada Seluruh Makhluk Di Langit Seluruh Makhluk Di Bumi Cintailah Anies Baswedan Maka Insya Allah Makhluk Di Langit Dan Makhluk Di Bumi Semuanya Akan Mencintai Anies Baswedan Dan Mendoakan Pada 14 Februari Insya Allah Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia Siap Bekasi Memenangkan Anies Baswedan 80% Siap Menang Satu Putaran Pak Katanya Malaika Gibril Itu Jadi Tim Suksesnya Pak Anies Terus Yang dimaksud Hamba Allah Itu Siapa Ya Pak Hamba Itu Namanya Anies Baswedan Terus Allah Itu Bilang Apa Kepada Malaika Jibril Wahai Jibril Aku Mencintai Hambaku Yang Insya Allah Namanya Anies Baswedan Lalu Tanggapan Malaika Jibril Sebagai Tim Suksesnya Pak Anies Itu Gimana Pak Maka Jibril Akan Mengatakan Kepada Seluruh Makhluk Di Langit Seluruh Makhluk Di Bumi Cintailah Anies Baswedan Saya Mohon Ya Pak Jangan Sampai Dibatangkan Malaika Israel Sebagai Tim Saya Takut Pak Takut Kalau Nyawa pendukungnya Pak Anies Duga Saya Nanti Dicabut Kan Nggak Bisa Milih Nanti Pada Tanggal 14 Februari Assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa ya Habib Sayap Habib Dari Saudi Arabia Oh Habib dari Arab Saud Gito Lah emang Habib itu bisa berbahasa Indonesia Bahasa Indonesia Saya sudah Rancar Lah emang Habib Pendukungnya siapa Habib Kalau boleh tahu Pendukung Anies Baswedan Oh Pendukungnya Bapak Anies Baswedan Lah terus Kalau pendukungnya Bapak Anies Baswedan Itu harus Ngapain sih Habib Harus siap Tempur Karena Kalian Akan Menjadi Pahlawan Pahlawan Masuk Ke surga Bisa Menjadi Pahlawan Pahlawan Masuk Ke surga Itu maksudnya Gimana ya Maksudnya Gimana ya Habib Kau bisa menjadi Pahlawan Pahlawan Masuk Surga Kurang Paham Saya Habib Apabila Anies Baswedan Bisa Menang Total Di Tahun 2024 Oh Jadi Kalau Pak Anies Menang Pendukung Pendukungnya Itu Bisa Masuk Surga Gitu Habib Lah terus Bagaimana Nasibnya Orang yang Tidak Mendukung Pak Anies Habib Yang tidak Membantu Anies Akan terkutuk Dan masuk Neraka Jahanam Akan terkutuk Dan masuk Neraka Jahanam Nih Atut 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 Melaka Jahanam Gimana Hamba Hamba itu Namanya Anies Baswedan Dia akan Panggil Malakad Jibril Wahai Jibril Aku Mencintai Hambaku Yang Insya Allah Namanya Anies Baswedan Kabar Habib Habarkan Kepada Seluruh Umatku Seluruh Mahlukku Bahwa Aku Mencintai Anies Baswedan Maka Jibril Akan Mengatakan Kepada Seluruh Mahluk Di Langit Seluruh Mahluk Di Bumi Cintailah Anies Baswedan Maka Insya Allah Mahluk Di Langit Dan Mahluk Di Bumi Semuanya Akan Mencintai Anies Baswedan Dan Mendoakan Pada 14 Februari Insya Allah Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia Siapa kasih Memenangkan Anies Baswedan 80% Baik Sobat sekalian Demikian saja Perjumpaan kita Pada kesempatan kali ini Dimana Video-video yang Saya reaksi Pada kesempatan kali ini Merupakan Video-video Respon Dari Atau tanggapan Dari para netizen Menyikapi Orasi yang dilakukan Oleh salah seorang Tim dari Anies Baswedan Dan juga Cak Imin Yang mengatakan Bahwa Ya Akan ada Malaikat Jibril Yang datang membantu Anies Baswedan Karena Anies Baswedan Merupakan Hamba yang dicintai Lalu yang berikut Malaikat Jibril Akan diperintahkan Untuk Menyampaikan kepada Seluruh makhluk di langit Maupun yang di bumi Untuk mencinta Anies Baswedan Dengan harapan 14 Februari Anies Baswedan Terpilih menjadi presiden Dan itu harapan Dan tentunya Cara-cara yang dilakukan Oleh tim dari Anies Baswedan Dan Cak Imin Bukan baru kali ini Karena memang Sudah sering terjadi Seperti itu Tapi Yang kita perhatikan tadi Banyak juga netizen Yang pesimis Ya jangan sampai Yang datang Bukan lagi Malaikat Jibril Tetapi Malaikat Israel Nah kalau Malaikat Israel Yang datang Siap yang siap Untuk bertemu itu Kira-kira Dan itulah Dan itulah Dan itulah Gambaran Reaksi Atau respon Dari para netizen Baik itu dengan Secara verbal Mereka sampaikan Tanggapannya Ada juga yang Melakukannya Dengan cara Berparodi Mengulangi kembali Yang narasi Yang dibangun oleh Salah seorang Tim sukses dari Anies Baswedan Baik sahabat sekalian Demikian saja Perjumpaan kita Dan kepada para sahabat Yang mungkin belum sempat Memberi dukungan Mohon dukungannya Dengan menekan tombol subscribe Dan juga membunyikan Tanda loncengnya Agar setiap video baru Yang kami upload Saudara sekalian Bisa mendapatkan Notifikasinya Dan jangan lupa Kepada para sahabat Yang mungkin ingin Berkomentar Silahkan tulis komentar Sebanyak-banyaknya Di kolom komentar Dan jika video ini Berkenan Menghibur Silahkan di-share Terima kasih